Halo semua, jumpa lagi dengan saya Indika Mahrendra dari dietmentoring.com dan di video kali ini kita akan membahas tips bagaimana mengobati penyakit kolesterol tanpa menggunakan obat ya, tanpa menggunakan obat sama sekali jadi ini menarik banget buat anda yang punya penyakit kolesterol dan sudah minum obat-obatan sekaligus ini akan menutup seri video saya yang membahas tentang kolesterol jadi pastikan anda sudah nonton video-video sebelumnya sebelum anda nonton video ini karena khawatirnya nanti anda jadi gagal paham dan tips kita nggak usah banyak-banyak, buat apa ngasih tip banyak-banyak tapi kalau nggak bermanfaat dan nggak worth it jadi cukup sedikit aja, mudah dipraktekin dan dia terbukti jadi langsung saja inilah 4 tips bagaimana mengobati penyakit kolesterol tanpa menggunakan obat tips yang pertama adalah pastikan anda sudah memeriksakan diri di lab boleh di lab seperti parahital, terus kemudian karpe farma dan lain sebagainya atau di rumah sakit boleh dan yang anda periksa jangan cuma kolesterol totalnya ya sekali lagi jangan cuma kolesterol totalnya karena kolesterol total itu tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang kolesterol di dalam tubuh anda jadi selain kolesterol total pastikan anda memeriksakan yang namanya triglycerid atau lemak kemudian LDL atau kolesterol yang membawa lemak dari liver menuju sel lemak atau perut dan HDL atau kolesterol yang membawa lemak dari perut menuju liver untuk dibakar dan kalau perlu anda sekalian periksakan yang namanya small dance tapi kalau memang gak ada ya gak apa-apa cukup triglyceridnya berapa, LDLnya berapa, dan HDLnya berapa ini wajib banget hukumnya karena ini nanti untuk mengetahui dan dipakai di tips-tips berikutnya sekali lagi jangan cuma kolesterol total karena angka kolesterol total itu adalah angka gabungan dari triglycerid, LDL, dan HDL jadi anda perlu kalau angkanya berapa itu yang tinggi itu HDLnya atau LDLnya gitu ya terus kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah anda harus mulai ngerti profil lemak di dalam kolesterol anda itu apa apakah dia lemak yang diproduksi oleh liver lalu dibawa oleh LDL menuju sel-sel lemak yang kita sebut perut gitu aja ya apakah lemak itu adalah lemak yang diproduksi liver yang dibawa oleh LDL untuk disimpan di perut ataukah lemak itu adalah lemak dari perut anda yang dipecah lalu dibawa oleh HDL menuju liver untuk dibakar jadi gampangannya anda harus ngerti apakah lemak anda itu lemak yang disimpan atau lemak yang dibakar karena kalau lemak itu adalah lemak yang diproduksi oleh liver dan kemudian akan disimpan di perut itu akan selalu diikuti dengan tingginya angka LDL sementara kalau lemaknya adalah lemak yang dipecah diambil dari perut untuk dibawa ke liver dan dibakar jadi energi itu selalu diikuti dengan tingginya angka HDL tapi bukan berarti LDL itu kolesterol jahat lalu HDL adalah kolesterol baik enggak, enggak begitu cara mikirnya LDL dan HDL itu dia cuma kurir cuma kurir yang menentukan dia banyak atau enggak itu tergantung barang yang akan dikirim atau barang yang akan mereka bawa gitu kalau liver ini memproduksi lemak dalam jumlah besar otomatis dia akan membutuhkan LDL juga dalam jumlah banyak contohnya gini nih misalnya anda punya barang yang barang itu setiap kilonya membutuhkan satu orang driver kalau satu orang driver hanya bisa membawa satu kilo berapa banyak driver yang anda butuhkan kalau anda mau mengirim taruhlah 50 kilo barang jawabannya adalah 50 driver sama dengan LDL kalau lemak yang mau dikirim yang diproduksi oleh liver menuju perut itu jumlahnya besar maka otomatis drivernya atau LDLnya juga harus banyak justru bermasalah kalau anda punya 50 kilogram barang dimana satu driver hanya bisa membawa satu kilo sementara anda cuma punya 10 driver kalau 50 kilo dibawa driver 10 berarti kan cuma 10 kilo yang kebawa yang 40 kilo masih ada di dalam liver nah kalau lemak sebanyak itu di dalam liver nggak bisa dikirim menuju perut maka akan jadi masalah di liver anda liver anda pasti akan mengalami yang namanya fatty liver atau perlemakan hati gitu ya jadi LDL itu akan tinggi manakala lemak yang dikirim dari liver menuju perut itu akan tinggi gitu mengikuti jadi nggak mungkin LDL itu rendah kalau lemak yang mau dikirim itu banyak sama dengan HDL HDL itu dia jumlahnya akan tinggi manakala tubuh anda dalam kondisi mau ngebakar lemak untuk jadi energi nah karena itu penting bagi anda untuk mengetahui profil lemak anda apakah lemak yang disimpen atau lemak yang mau dibakar nah terus gimana caranya mas Dika untuk mengetahui lemak kita itu lemak yang disimpen atau lemak yang mau dibakar apakah profil lemak kita itu lemak yang diproduksi liver untuk ditimbun atau lemak yang dipecah dari perut untuk dibakar caranya gampang banget caranya adalah pertama anda ambil angka triglyceridnya berapa dari hasil lab anda karena itu ingatkan kenapa saya anjurkan anda untuk periksanya lengkap nggak cuma kolesterol total tapi triglycerid HDL dan HDLnya sekaligus gitu nah kalau anda sudah punya angka itu ambil angka triglyceridnya kemudian anda bagi dengan angka HDL jadi kalau misalnya triglyceridnya itu adalah misalnya 150 gitu ya triglycerid 150 sementara HDLnya itu adalah 40 gitu berarti 150 dibagi 40 hasilnya berapa begitu nah pastikan angkanya itu kalau dia sama dengan atau di bawah 2 itu berarti profil lemak anda adalah lemak yang dibakar ingat ya kalau hasil bagi antara triglycerid dibagi HDL itu di bawah 2 atau sama dengan 2 itu adalah profil lemaknya lemak yang akan dibakar akan tetapi kalau hasil bagi triglycerid dibagi HDL itu sama dengan atau di atas 2 maka itu profil lemak anda adalah lemak yang disimpen gitu ya kolesterol yang bermasalah yang jadi penyakit itu pasti angka bagi triglycerid dibagi HDLnya itu di atas 2 sudah pasti saya sering melihat ada yang sampai angkanya itu 6 gitu ya ada yang angkanya 4 gitu itu pasti bermasalah ya karena itu lemaknya lemak yang disimpen dan ketika diperiksa kok di darah tinggi karena apa karena tempat untuk nyimpen lemak itu dia sudah gak muat dia sudah over capacity jadi bayangannya gini deh ini liver ya setiap hari ngirim lemak 1 gegam ini dan ini perut anda ya dikirim ke sini setiap hari setiap hari sampai kemudian perut anda ini udah gak muat lagi nyimpennya disini mereduksi lemak segini banyak mau dikirim ke perut udah gak muat berarti lemaknya ini akan ada di darah gitu jadi lemaknya tinggi di dalam darah dalam kondisi apa namanya perutnya itu udah gak cukup lagi itu yang bermasalah dan biasanya akan selalu ditandai dengan kandungan gula di dalam darah yang tinggi jadi orang-orang yang punya penyakit kolesterol itu pasti lemak di dalam darahnya banyak dan glukosa di dalam darahnya juga banyak nah lemak yang dimukus LDL itu ukurannya kecil-kecil dia padat gitu ya dan dia gak lengket kebayang gak kalau ada barang ukuran kecil padat lengket dia melintasi darah yang banyak gulanya yang lengket juga ya sama-sama lengket mereka saling mengikat gitu itu yang menyebabkan penyumbatan dan itu yang menyebabkan penyakit gitu ya tapi kalau lemaknya itu adalah lemak yang dibukus oleh HDL proteinnya lebih banyak dia lebih elastis dia ukurannya lebih besar dan kemudian dia agak apa namanya dia agak cair jadi mudah banget mintasi darah sekarang tips yang ketiga nah setelah Anda mengetahui bahwa profil lemak Anda adalah lemak yang disimpan yang diproduksi liver untuk disimpan di dalam perut maka fokus Anda itu bukan menurunkan angka LDLnya LDL itu otomatis akan banyak kalau produksi lemaknya tinggi lebih baik Anda fokus mengurangi atau mengontrol produksi lemak di dalam tubuh Anda kalau produksi lemaknya turun otomatis LDLnya juga akan turun dengan begitu nanti gak jadi masalah Anda harus ingat lemak itu diproduksi oleh liver gara-gara apa sih ya gara-gara tingginya kandungan gula di dalam darah atau disebut hyperglicemic gula di dalam darah itu kan gak boleh lebih dari 125 mgdL nah kalau lebih dari 125 mgdL maka kelebihannya oleh liver akan diubah menjadi lemak dan lemak ini disimpan di dalam perut nah karena lemak ini gak bisa melintasi darah karena dia gak water soluble maka kemudian dibungkus dengan kolesterol yang nama LDL gitu jadi kalau lemaknya diproduksi makin banyak LDLnya makin tinggi karena itu gimana caranya biar lemaknya diproduksinya gak banyak-banyak ya atur gula darah Anda jangan terlalu tinggi jangan over terus apa yang menyebabkan gula darah Anda tinggi penyebabnya ada dua hal nih pertama yang disebut sebagai endogenus glukos atau gula yang ada dari dalam yang diproduksi sendiri oleh tubuh lewat yang namanya glukoneogenesis atau produksi gula baru nah glukoneogenesis itu terjadi kalau hormon kortisolnya tinggi atau hormon stresnya tinggi nah hormon kortisol ini akan tinggi disebabkan oleh dua hal pertama stres dan begadang jadi kalau pengen gula darahnya gak terlalu tinggi yang dari dalam maka Anda harus bahagia gak usah stres-stres gimana cara bahagia cari sendiri gitu ya kemudian Anda gak boleh begadang tidurlah di bawah jam 10 malam dengan begitu gula darah Anda akan terkontrol dari dalam berikutnya adalah yang dari luar atau exogenus glukos yaitu gula-gula yang datang dari makanan nah Anda harus tahu makanan apa sih yang paling naikin kadar gula di dalam darah ya karena makanan itu kan di dalam tubuh gak dikenal namanya warnanya, bentuknya, dan rasanya yang dikenal dari nutrisinya atau makronutrisinya nah makronutrisi itu cuma ada protein ada lemak, dan ada karbohidrat mana yang paling naikin gula darah protein itu 56% nya adalah glukogenik aminoasid gitu ya atau gampangannya 56% dari protein itu adalah glukosa kemudian lemak itu 10% nya adalah apa namanya, gliserol gliserol itu juga bisa jadi gula jadi lemak itu 10% nya adalah glukosa baru yang ketiga karbohidrat setelah dikurangi serat itu 100% dia akan berubah menjadi gula jadi makanan yang paling tinggi naikin kadar gula di dalam darah adalah karbohidrat jadi karbohidrat adalah makanan yang paling naikin kadar gula di dalam darah dan kalau gula darahnya tinggi maka akan diubah menjadi lemak dan kalau lemaknya diproduksi tinggi maka kolesterol idealnya akan tinggi gitu jadi cara yang ketiga adalah kurangi makanan-makanan yang karbohidrat kalau perlu Anda makan sesedikit mungkin contoh makanan karbohidrat ya berarti gula, nasi, kemudian tepung-tepungan setelah dia jadi mie, jadi roti dan lain sebagainya Anda kurangi makanan seperti ini maka otomatis nanti insya Allah gula darah Anda akan turun di bawah 100 atau kalau perlu di bawah 80 sehingga produksi lemak di dalam tubuh Anda akan menurun kalau produksi lemaknya menurun maka otomatis LDL-nya akan menurun otomatis itu dan kemudian kandungan gula di dalam darah juga akan semakin sedikit sehingga darahnya itu lebih encer dan lemaknya yang lewat nanti nggak bermasalah gitu nah sekarang tip yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan cara gini kolesterol itu tinggi nggak masalah selama dia profil lemaknya adalah lemak yang dibakar karena itu kita harus membuat lemak itu dalam kondisi terbakar kalau lemak di dalam perut itu dipecah, dibakar menuju liver berarti liver akan membutuhkan HDL jadi kalau profilnya adalah lemak yang dibakar HDL-nya pasti akan tinggi nah gimana caranya untuk bisa membakar lemak? cara yang paling efektif adalah dengan melakukan puasa atau fasting banyak banget ya puasa Anda boleh melakukan intermittent fasting dari jam 8 malam sampai jam 12 Anda nggak makan cuma minum gitu seperti saya tadi ini minum minum green tea green tea itu boleh diminum pada saat Anda intermittent fasting kopi juga boleh air putih juga boleh atau Anda bisa melakukan puasa seperti yang dihancurkan oleh agama Senin, Kamis, Puasa Daud, dan lain sebagainya nah pada saat Anda berpuasa maka kadar gula di dalam darah Anda itu akan perlahan-lahan turun dan candangan gula di dalam liver itu pasti akan turun nah kalau liver itu mengalami defisit glukosa maka liver kemudian akan membutuhkan sumber bahan bakar lain yaitu lemak jadi liver akan memanggil lemak untuk dibakar jadi lemaknya akan dipecah dan untuk mengirim lemak dari perut menuju liver itu membutuhkan HDL gitu itu kenapa orang-orang menyarankan perbahannya HDL bukan, bukan perbahannya HDL Anda mau menambahin HDL dari manapun nggak akan ada manfaatnya karena HDL itu akan banyak secara otomatis kalau lemaknya mau dibakar gitu jadi ketimbang memperbanyak HDL justru lebih bagus dan lebih efektif kalau membuat liver itu membakar lemak karena dengan begitu nanti HDLnya otomatis akan tinggi sendiri nah oke itulah penjelasan saya tentang 4 cara untuk mengobati kolesterol Anda tanpa menggunakan obat sama sekali kalau menurut Anda ini bermanfaat silahkan bagikan kepada keluarga Anda teman-teman Anda di sosial media gitu ya karena banyak banget orang yang punya penyakit kolesterol mereka udah minum obat macem-macem tapi nggak akan sembuh gitu ya dan kalau Anda yang nonton ini adalah orang yang kolesterolnya tinggi gitu silahkan praktekan ini atau kalau perlu hubungi saya di Facebook saya Indika Mahrendra gitu konsultasikan dengan saya yuk kita buktiin bareng-bareng satu bulan aja bener nggak kolesterolnya akan sembuh meskipun nanti kalau Anda menerapkan metode ini angka kolesterol Anda akan tinggi atau lebih tinggi nggak masalah yang penting profil kolesterolnya adalah kolesterol yang dibakar kolesterol totalnya akan tinggi karena HDLnya pasti akan naik dan lemaknya juga akan tinggi karena lemak itu dari perut Anda oke saya tunggu mudah-mudahan ini membantu Anda dan Anda bisa terbebas dari obat-obatan kolesterol sampai jumpa di video berikutnya saya Indika Mahrendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you